Indonesia telah menjadi tambahan terbaru dalam daftar negara yang terus bertambah yang telah menyerah untuk menyelesaikan perdagangan luar negeri dalam dolar Amerika Serikat dan malah mulai menggunakan mata uang lokalnya. Indonesia mengikuti jejak BRICS dalam dedolarisasi, kata Gubernur Bank Sentral Negara itu. Kesepakatan akhir mengenai hal ini diharapkan akan muncul pada bulan Agustus ketika negara-negara anggota bertemu untuk pertemuan puncak tahunan di Afrika Selatan. Dalam konferensi pers usai rapat Dewan Gubernur bulan ini, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, Indonesia telah menerapkan sistem perdagangan mata uang lokal LCT. Indonesia telah memulai diversifikasi penggunaan mata uang dalam bentuk LCT. Arahnya sama dengan BRICS. Padahal, Indonesia lebih konkret, kata Warjio. Namun siapa sangka, baru-baru ini diberitakan langsung pada TV BRICS Rusia yang mana, terkait bergabungnya Indonesia ke blok Rusia. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Seperti apa penayangan di TV BRICS Rusia yang menghebohkan jagad maya? Setelah ini kita bahas satu persatu. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan mata uang dolar AS dan euro akan kehilangan kekuatannya di dunia. Putin berupaya membangun sistem pemukiman internasional yang aman, yang tidak bergantung pada mata uang tersebut. Indonesia telah memulai perdagangan dalam mata uang lokalnya dengan sejumlah negara termasuk Thailand, Malaysia, Cina dan Jepang. Sesuai laporan, negara itu juga diperkirakan akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Korea Selatan bulan depan. Brasil dan Cina bulan lalu telah menandatangani perjanjian untuk meninggalkan dolar AS sebagai perantara dan memperdagangkan mata uang mereka sendiri. Upaya Cina untuk membuang dolar dalam perdagangan internasional telah mendapatkan momentum setelah sanksi diberlakukan oleh negara-negara barat terhadap Rusia setelah invasi ke Ukraina. Sebanyak 18 negara telah membuka 60 akun fostro rupiah khusus untuk berdagang dengan India dalam rupiah India. Bangladesh menjadi negara terbaru yang menyelesaikan penyelesaian perdagangan luar negeri dengan India dalam Yen R. Menariknya, Rusia mulai melakukan dedolarisasi ekonominya pada tahun 2014, ketika Barat memperlakukan putaran pertama sanksi terhadap negara tersebut atas Crimea. Putin berujar Amerika Serikat dan mata uang barat. Lainnya pasti akan kehilangan posisi terdepannya dalam transaksi lintas batas global. Moskow telah meningkatkan penggunaan mata uang alternatif dalam transaksi sejak tahun lalu, dengan Presiden Vladimir Putin menyarankan sebelumnya bahwa Yuan Tiongkok harus digunakan secara lebih luas, tidak hanya dalam perdagangan dengan Tiongkok, tetapi juga dalam transaksi Rusia dengan negara-negara di Afrika dan Amerika Latin. Kedepan, India dapat menjadi bagian dari aliansi BRICS yang meliputi Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Pihak berwenang Indonesia saat ini sedang meninjau semua aspek aliansi. 19 negara termasuk Indonesia dilaporkan menyatakan minat untuk bergabung dengan kelompok BRICS saat kelompok negara-negara pasar berkembang, yaitu Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan bersiap. Duta Besar Indonesia untuk Rusia Jose Antonio Morato Tavares mengatakan kepada Riano Fosti bahwa negara tersebut akan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS jika telah membuat keputusan akhir yang mendukung untuk bergabung. Kami masih mempertimbangkan kemungkinan bergabung dengan BRICS. Pembahasan sedang dilakukan di tingkat berbagai kementerian untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi semua pro dan kontra bergabung dengan BRICS. Kemudian pemerintah akan mengambil keputusan, katanya. Tak hanya itu saja, ternyata usai isu bergabungnya Indonesia ke blok Rusia sangat viral di berbagai media-media ternama di Indonesia tak terkecuali di negaranya Pak Putin yang berjudul, Indonesia dapat bergabung dengan blok BRICS. Ternyata ini tersiarkan langsung pada situs TV BRICS. Terkait hal ini, netizen bertanya-tanya bagaimana kelanjutan Indonesia bergabung ke blok Rusia atau tidak, disini kita akan bahas semuanya. Tahun ini Algezer berniat untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Argentina dan Iran juga telah mendaftar untuk bergabung. Nigeria juga telah mengumumkan keinginannya untuk menjadi bagian dari aliansi tersebut. Pada 1 Januari 2023, Kepresidenan BRICS pergi ke Afrika Selatan. Anil Soeklal, Duta Besar untuk Asia dan BRICS untuk Kementerian Luar Negeri Republik, telah mengumumkan bahwa KTT BRICS 15 tahun ini akan diadakan secara langsung untuk pertama kalinya setelah jeda 3 tahun. Berdasarkan laporan ta salah satu situs Rusia, yang dikutip selasa 6 Juni 2023, isu ekspansi BRICS akan menjadi pembahasan pada BRICS Summit pada Agustus mendatang. Nama Indonesia ternyata muncul sebagai potensi anggota baru. BRICS Summit, dijadwalkan pada akhir Agustus di Johannesburg, diperkirakan untuk mendiskusikan siapa yang akan diterima dan bagaimana. Di antara negara-negara, daftar kandidat potensial termasuk Mesir, Indonesia, Iran, Argentina, Kazakhstan, Al-Jazair, Turki, Thailand, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, tulis TAS. Menurut analis, menguatnya daya tarik BRICS bagi negara-negara berkembang dan berpenghasilan menengah adalah negara-negara tersebut belakangan merasa tak bisa sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat. Ketika Liputan 6.com meminta respons terkait laporan tersebut, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu Republik Indonesia, Tepu Faisa Shah, mengatakan, Saya tidak ada informasi. Negara-negara yang kaya sumber daya alam seperti Kerajaan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menjadi sorotan BRICS. Kehadiran-kehadiran negara itu dimilai bisa melemahkan dolar dan menggenjot ekonomi nasional. Bukan hanya negara pendirinya Tiongkok dengan perekonomian terbesar dalam BRICS, maka dampak keberadaan BRICS justru dianggap positif. Arab Saudi juga dilaporkan sedang berbincang untuk menjadi anggota News Development Bank milik BRICS. Wakil Menur Rusia, Sergei Ryabkov, mengungkap bahwa negara yang ingin masuk BRICS tidak boleh memberikan sanksi atau mendukung sanksi anti-Rusia. Namun, ada kekhawatiran dari Afrika Selatan. Kehadiran negara-negara baru dianggap bisa memudarkan pengaruh AFSAL. Terima kasih telah dibina